Sebenarnya, SCP-896 tidak bisa ditahan sama sekali karena sudah tersebar luas ke masyarakat umum terkait game tersebut sehingga dimainkan setiap hari. Tetapi, efek anomali dari 896 sudah dihilangkan oleh Foundation bekerja sama dengan perusahaan game yang membuat game tersebut atau SCP-896 tersebut. Server game yang untuk menampung 896 disimpan di dalam site 15 dan harus ada setidaknya 5 komputer yang tersambung ke server tersebut dengan game 896 yang diinstal di setiap komputer itu. SCP-869 tidak boleh disambungkan ke internet sama sekali, tetapi harus selalu diupdate gamenya setiap kali ada update dengan CD fisik gamenya. Awalnya, setiap personel boleh untuk memainkan game ini dengan meminta izin dengan seseorang dengan peneliti level 4, tetapi dilarang karena berpotensi untuk menghilangkan data game yang penting untuk Foundation. Setiap personel di klas yang melakukan tes dengan 896 harus diawasi setiap saat efeknya dan dijaga dengan cermat agar tidak ada pembobolan atau containment bridge saat melakukan tes. 896 dikenal dengan masyarakat umum sebagai game online RPG, walaupun yang ada di publik sudah tidak ada efek anomalinya, jadi aman untuk sekarang. Tetapi game aslinya yang dibuat oleh seseorang telah menarik perhatian para Foundation sehingga mereka harus menyitanya dan menjadikan sebuah SCP. Game 896 berfungsi seperti game RPG biasanya, sifat anomali dari 896 akan muncul ketika seseorang yang mencoba membuat karakter mereka dengan menggunakan nama awal dan akhir mereka sebagai nickname game tersebut. Maka penampilan karakter yang ada di gamenya akan berubah menjadi penampilan orang yang ada di dunia nyata. Dan yang paling kerennya adalah, semua stat, power, buff, dan lain-lain yang ada di gamenya juga akan berpengaruh ke fisik orang tersebut di dunia nyata. Tidak diketahui bagaimana caranya itu bisa terjadi, tetapi teorinya adalah 896 memiliki kendali penuh bagaimana caranya dia mengendalikan otak pemain game tersebut dan juga sekitarnya. Ada 6 stat yang dapat berpengaruh ke karakter dan tubuh pemain gamenya tersebut. Menaikkan stat karakter yang ada di dalam game tersebut berarti meningkatkan kemampuan pemainnya yang di dunia nyata. Tetapi, jika stat tersebut 15% lebih besar daripada stat lainnya, maka akan ada efek samping yang akan terkena ke pemain tersebut. Berikut adalah stat buff yang ada di dalam game tersebut. Strength atau STR Jika karakter yang ada di game tersebut kekuatannya bertambah, maka kekuatan fisik orang tersebut di dunia nyata juga bertambah menjadi kuat. Agility atau AGI Akan membuat pemain tersebut dapat mengendalikan tubuhnya sangat cepat. Dengan ini, pemain dapat melakukan gerakan yang sangat cepat tanpa adanya efek debuff atau efek samping. Stamina atau STA Meningkatkan stamina pemain sehingga orang tersebut bisa tahan lama tanpa makan ataupun tidur. Kemampuan daya tahannya lebih lama Dan bahkan kebal terhadap penyakit atau bahkan serangan fisik. Karisma atau CHR Karisma memberikan keuntungan sang pemain untuk menjadi lebih pintar dan paham terkait pengetahuan dan bahkan memanfaatkan ini untuk keuntungannya sendiri. Intelligence atau INT Memberikan pemain kecerdasan yang tinggi terkait sebuah informasi dan bahkan menyelesaikan masalah yang ada untuk pemainnya dengan cepat. Wisdom atau WIS Memberikan pemahaman terkait situasi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan membuat sebuah solusi yang tepat jika ada suatu masalah. Tentunya solusi yang tepat ini berdasarkan hukum dan moral yang ada di permasalahan tersebut. SCP-896 ditemukan pertama kali ketika masa beta test gamenya. Bebal test force MU4 dengan rutin mengecek email terkait efeknya dan langsung dikirim untuk mengamankan SCP-896. Tetapi sayangnya, 896 sudah ditunggu oleh kebanyakan masyarakat yang ingin membeli game atau bahkan bermain gamenya tersebut. Jadi, meng-cancel game tersebut bukanlah ide yang bagus. SCP-896 akhirnya dirilis ke publik untuk dimainkan. Tetapi sudah diubah kode gamenya sehingga efek anomalinya sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya, 896 dapat diamankan oleh Foundation. Terima kasih telah menonton!